Jam tangan dunia yang banyak dipakai oleh eksklusif muda Biar kalian gak penasaran dengan jam tangannya, kalian tonton video ini sampai selesai ya Hai sahabat PGD Wates, ketemu lagi bersama saya Wijaya Dan di kesempatan hari ini, saya sudah bawakan jam tangan tiso Tiso ini merupakan jam tangan dari Swiss Saya yakin kalian semua juga tahu, jangan-jangan kalian juga banyak pakai kan Tiso ini berasal dari Swiss sejak tahun 1853 ditemukan oleh Charles Vellicine Dan kita akan sama-sama lihat jam tangannya Dan saya mau kasih tahu, boxnya tiso ini ada 3 model Dan ini model paling baru ya, semakin hari kayaknya semakin ringan ya Box yang dulu-dulu itu lebih tebel, lebih tebel Dan di sampingnya modelnya ada buku Terus box berikutnya dia, modelnya agak kotak tinggi seperti itu Dan dia ada 3 model kotak Dan ini, setahu saya ini yang paling baru kotaknya Yang penting sih kita, yang paling penting sih jam tangannya Tetap harus kualitasnya sama Dan ini adalah tiso PRX yang kalian tunggu-tunggu Ini adalah tiso PRX yang banyak dipakai eksklusif muda Saya kasih tahu nomor serinya ya Dengan nomor seri T137-407-16-04100 Dan ini warna dialnya punya 2 warna Kalian bisa lihat sendiri Ke kiri dia berubah, ke kanan dia berubah Jadi kombinasi warna dialnya hitam dengan warna biru Tergantung dengan posisi kamu melihatnya Kalau kalau ini posisinya dari depan agak dekat Jadi kelihatannya warna biru Kalau kalian jauhin kayak gini Nah, ini jadinya warna hitam Dan ini automatic ya Jadi namanya ini adalah PRX Powermatic 80 Untuk diameter dia sendiri Dia tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Untuk sampai crownnya diameternya 4.2 Dan ini bodinya tipis sekali ya Tuh Bodinya juga tipis sekali Elegan ya, mewah Makanya tadi saya bilang ini banyak dipakai oleh eksklusif muda Dan harganya sendiri Dan ini juga harganya sangat terjangkau sekali Bagi-bagi kalian yang misalnya baru pertama kali Mau memiliki jam tangan Swiss Harganya itu sekitar 10 juta lewat sedikit lah ya Enggak terlalu banyak Di pasaran sih rata-rata masih jual sekitar 13-15 juta Dan ini kulitnya kulit asli itu Lihat tuh Di belakangnya juga ada tulisan tiso 1853 Dan backcase-nya kalian juga bisa lihat Dia open backcase Biasanya kalau barangnya masih baru Dia belakangnya masih segel kayak seperti ini tuh ya Segelnya sih gak hilang ya Untuk posisi tanggalnya persis banget Di pukul jam 3 Kalau untuk brand jam tangan dari Swiss matte tuh Di bawah tuh ada tulisan Swiss matte Terkecuali kalau misalnya mesinnya Menggunakan mesinnya dari Swiss Tapi di produksi misalnya Produksinya negara China misalnya Maka disebutnya adalah Swiss movement Itu bedanya diantara Swiss matte sama Swiss movement Kalau untuk kacanya sendiri dia sudah kacanya sudah safir ya Dan ini sudah water resistant sampai 200 meter Berarti kalau 200 meter bukan berarti juga kalian boleh pakai diver Dan ini jam tangan belum di certified untuk diver Kecuali kalau jam tangan diver 200 meter 200 meter bar sama 200 meter diver biasanya sangat berbeda sekali Nanti di kesempatan berikutnya Saya akan membahas jam tangan yang water resistantnya 30 bar dengan diver 300 meter 30 bar itu kan sudah setara dengan 300 meter Nah apa bedanya 30 bar dan 300 meter diver? Kalau kalian tahu coba kalian komentar di bawah sini Dan ini di posisi tangan saya dengan beratnya 70 kilo Seganteng ini secakep ini Saya pakai casualnya padahal saya pakai kaos aja Ini masih kelihatan bagus banget tuh Lihat sekep banget ya Apalagi kalau misalnya kalian pakai kerja Pakai pesta Ini masih masuk banget Masih bagus banget Kecuali kalau kalian pakai renang Sudah pasti nggak bagus ya Karena ini kan bahannya kulit ya Kalau kalian pakai renang Mau kulit sebagus apapun Ini pasti rusak Kalau kalian pakai renang Apalagi kalian pakai kulit buaya Itu tetap akan rusak ya Kecuali buayanya Kalau dari saya dari keseluruhan jam tangan Tissot PRX 80 ini Memang kelihatannya eksklusif Mewa Elegan Buat kaula muda Tapi kalau misalnya usianya Kalau misalnya usia udah 50-60 Mau pakai masih oke nggak Oke banget kok Masih tetap keren Masih tetap mewah kelihatannya Fintech lagi kelihatannya Untuk jam tangan harga 10 jutaan Dapatnya Swiss Dan ini brand juga Sudah terkemuka juga di dunia Saya rasa ini harganya juga Masih bisa kalian jangkau lah ya Kalau belum kejangkau Kalian nambung dulu ya Oke Untuk video selanjutnya Kira-kira kalian mau saya bahas video apa Kalian juga boleh komentar di sini ya Biar saya semakin semangat Untuk membuat video berikutnya Kalian jangan lupa Like, subscribe, share video ini Oke